Sementara itu ratusan masa masih berkumpul di Tugu Proklamasi untuk menyalakan Lilian sebagai bentuk dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Cahaya Purnama. Informasi sengkapnya sudah ada Taris Hirziman, Taris seperti apa suasana di sana? Ya Andini dan juga Robert, malam hari ini suasana semakin ramai jelang dimulainya, aksi solidaritas untuk matinya keadilan. Bisa Anda lihat di belakang saya saat ini sudah banyak sekali masa yang berkumpul, jumlah ini bisa hampir mencapai ribuan begitu, ini semuanya merupakan simpatisan atau juga pendukung dari Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Mereka semua berkumpul di sini, nantinya akan melakukan kegiatan menyalakan Lilian begitu, dan juga ada bentuk pengumpulan tanda tangan, yang mana ini merupakan tanda tangan dukungan terhadap Basuki Cahaya Purnama yang saat ini kita ketahui bersama masih ditahan dengan kasus dugaan penodaran agama. Dan selain itu, tujuan yang dilaksanakan kegiatan ini merupakan untuk mengumpulkan KTP dukungan, yang mana KTP ini akan dijadikan salah satu bahan untuk upaya menangguhkan penahanan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, dan ini masih terus dilakukan, kita lakukan bersama tadi di Balai Kota Dekai Jakarta juga sudah dilakukan upaya pengumpulan KTP, dan di sini pun juga semua masa aksi akan mengumpulkan KTP dukungan begitu, dan ini memang sengaja dilakukan agar Basuki Cahaya Purnama atau Ahok bisa ditangguhkan penahanannya begitu. Dan sampai saat ini, aksi masih belum dimulai, memang recaranya akan dilakukan penyalakan Lilian secara serentak begitu, dan aksi ini akan dilakukan setidaknya di lima rumah di Indonesia, dari Jakarta, di Jogja, ada di Papua, ada di Manado, dan juga ada satu lagi yang dilakukan di Kota Indonesia. Ini memang sengaja dilakukan secara serentak begitu, untuk menunjukkan bahwa dukungan terhadap Basuki Cahaya Purnama atau Ahok bisa terus mengalir, tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia. Masa yang ada di sini sebetulnya menghormati putusan hati kemarin terkait dengan kasus dukungan penuh tanggapan, namun satu yang tidak bisa diterima oleh mereka begitu terkait dengan isi dari putusan tersebut, yang mana menyatakan putusan hukuman penjara selama dua tahun, yang mana kita ketahui bersama ini merupakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan yang diajukan oleh Jaksa Penutut Umum. Dan sejauh ini kegiatan masih terus berlangsung, masa terus berdatangan, semuanya ini merupakan simpatisan dan merupakan bentuk dukungan terhadap Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, dan menuntut keadilan atas hukum di Indonesia. Ada banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan di sini dan kita akan melihat saja, bisa anda lihat tadi banyak sekali persiapan sudah dilakukan, mulai dari ada panggung dan juga berbagai macam spanggung, postur, yang merupakan ini bentuk isi pemikiran keberagaman, kebinekaan, yang ini menunjukkan bahwa semangat Indonesia ditunjukkan di sini dan masa yang ada di sini supaya untuk meminta keadilan atas Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang ditahan dengan pasal perudahan perudahan agama. Baik, pemirsa ini masih terkait dengan vonis Ahok, malam solidaritas rakyat atas matinya keadilan akan digelar pada malam nanti di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, dan kami langsung mengajak anda untuk bergabung bersama rekan kami Taris Hirziman, yang sudah berada di sana. Tadi seperti apa persiapan untuk acara malam nanti? Ya Zakiya, pada malam hari ini rencananya akan dilaksanakan aksi solidaritas rakyat Jakarta untuk matinya keadilan di kawasan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Bisa dilihat di belakang saya saat ini upaya untuk persiapan acara nanti ini masih berlangsung, seperti diantaranya adalah pemasangan banner dan juga sound system dan lain sebagainya. Masyarakat yang menjadi partisipan dari kegiatan ini pun juga sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah di Jakarta. Ini semuanya ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap terdakwa Basuki Caipurna Matoahok, yang saat ini sudah berada di Makobrimob, ditahan begitu. Dan untuk mengetahui bagaimana ataupun apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti, kita akan langsung tanyakan saja, sudah bersama saya di sini Mbak Nong, ketua ataupun salah satu pegagas ya, pegagas ya dari acara solidaritas ini. Mbak Nong, jadi apa saja nanti kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti Mbak? Iya, jadi dalam acara ini, kita menamakan acara ini sebagai solidaritas rakyat Jakarta untuk matinya keadilan. Karena kita tahu semua bahwa kemarin kita melihat bahwa Pak Basuki Cahaya Purnama itu difonis 2 tahun dan langsung masuk penjara. Padahal kita tahu bahwa JPU, Jaksa Penuntut Umum, itu mendakwa atau menuntut hanya 1 tahun dan 2 tahun percobaan. Artinya tidak harus masuk penjara. Tapi hakim memfonisnya itu melebihi itu dan kita kaget sekali karena dalam pembacaan fonis itu juga pihak majelis hakim sama sekali mengabaikan dari pembelaan para saksi yang diajukan oleh pihak Pak Basuki Cahaya Purnama. Dan dari sejak awal kita juga sudah melihat bahwa kasus Pak Basuki Cahaya Purnama ini adalah merupakan tekanan masa. Kita tahu sudah berjilid-jilid, beribu-ribu dan sepertinya majelis hakim itu ketakutan dan mendapatkan tekanan atas keputusan fonisnya. Nah dalam acara ini kita ingin mengatakan bahwa bila pengadilan itu sudah seperti itu, itu artinya matinya keadilan. Kita tidak tahu lagi kalau keadilan susah dicari di pengadilan terus kita mau mencarinya kemana. Artinya kita ingin justice for all gitu. Justice khususnya kalau dalam konteks sekarang adalah untuk Pak Basuki. Nah di acara ini kita ingin bersolidaritas untuk beliau, bukan hanya sebagai pribadi artinya untuk Pak Ahok saja. Karena peristiwa Pak Ahok atau kasus yang terjadi pada Pak Ahok, Pak Basuki, ini bisa saja terjadi pada siapa saja. Dan memang dalam kasus penodaan agama itu banyak sekali sudah yang menjadi korbannya. Dan kita menekankan di malam ini bahwa jangan sampai terjadi lagi ketidakadilan. Dan kita juga ingin menuntut supaya dengan adanya ketidakadilan terhadap Pak Ahok, Pak Basuki, supaya ada kebebasan atau penangguhan penahanan terhadapnya. Jadi ini tujuannya untuk meminta supaya penangguhan terhadap penahanan Pak Basuki. Baik, nanti kita akan lihat saja bagaimana aksinya akan berlangsung begitu Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Demikian pemirsa rencananya aksi ini akan berlangsung pada sekitar pukul 7 malam nanti. Dan ini merupakan bentuk dukungan sekali lagi terhadap terdapat Pak Basuki Cepurnama yang saat ini ditahan karena kasus dugaan penodaan agama. Untuk sementara demikian, Zakyat, balik anda. Terus sehari usai fonis Ahok simpatisannya mulai menggalang dukungan penangguhan penahanan Ahok. Hingga Rabu siang ini terkumpul enam ratusan fotokopi KTP dukungan penangguhan penahanan Ahok. Uniknya mereka yang mengumpulkan KTP juga datang dari luar Jakarta. Sejumlah warga kembali menggelar aksi pengumpulan Kartu Tanda Penduduk atau KTP untuk menangguhkan penahanan gubernur non-aktif Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Selain memberikan KTP, warga juga membubuhkan tanda tangan mereka. Tak hanya dari Jakarta, sejumlah warga dari luar Jakarta pun ramai-ramai mendaftarkan KTP mereka. Bahkan, ide pengumpulan KTP ini berasal dari warga Bekasi yang merasa Ahok tidak perlu ditahan. Jangka waktu sekitar tiga jam pengumpulan KTP ini telah terkumpul enam ratus lebih KTP. Dan ternyata inisiatornya adalah seorang warga Bekasi. Kita langsung menjumpai ibu dengan ibu siapa? Susi Rizky. Ibu Susi Rizky ini yang menjadi otaknya, idenya ini dari ibu. Ini kenapa bu? Ibu kan bukan warga Jakarta. Kita nggak rela aja gitu ya. Kenapa Pak Ahok, gubernur yang bekerja idaman semua warga daerah lah, gubernur Jakarta yang ini. Kok diperlakukan seperti ini gitu loh. Dia bukan kriminal, dia bukan pencuri, dia gubernur yang jujur, yang bekerja datang pagi pulang malam gitu ya. Kok diperlakukan seperti yang jahat? Jadi kita, saya bersama teman-teman di grup WhatsApp, berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman yang bersedia menjadi penjamin, supaya Pak Ahok bisa ditangguhkan penahanannya gitu. Aksi ini digelar karena para relawan merasa Ahok diperlakukan secara tidak adil. Apalagi selama ini Ahok dinilai cukup kooperatif, memberikan keterangan terkait kasusnya. Insya Allah sih, soalnya selama 21 kali pesidangan kan Pak Ahok kooperatif banget kan. Jadi belum waktunya ini aja, beliau udah datang di pengadilan. Selain itu, sejumlah warga yang datang ke balik kota hari ini pun ramai-ramai memberikan dukungannya untuk Ahok. Saya rasa ini kayak buat Ahok nggak adil sih, ini udah kayak menurut saya kayak kemarin dia kalah aja, itu menurut saya udah cukup. Cuma kalau ini udah kayak kehidupan pribadi juga diusik, jadi ini udah nggak adil sebenarnya. Ini mencerminkan bahwa banyak warga yang memang masih menaruh kepercayaan dan kecintaan yang luar biasa kepada pemimpin Pak Basuki maupun juga Pak Jarot. Karena keduanya merupakan simbol kejujuran dan keadilan buat bangsa ini. Dan saya percaya penuh pada keduanya juga. Kami ingin menyampaikan bahwa Pak Ahok tuh nggak sendirian. Walaupun dia diterjang berbagai cobaan, di tanda kutip di Zolimi, tapi kami tetap bersama dia. Nantinya, KTP yang sudah terkumpul diserahkan kepada kuasa hukum Ahok untuk melengkapi permohonan penangguhan yang sudah ada. Warga juga berharap permohonan ini bisa dikabulkan oleh pengadilan tinggi Jakarta. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Levi Wardana, Metro TV. Adalah Jarot Saiful Hidayat yang awalnya menyatakan siap menjamin Ahok agar Ahok dapat menjadi tahanan luar atau tahanan kota. Kita saksikan kembali pernyataan Jarot Saiful Hidayat, partner kerja Ahok yang kini menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta menggantikan Ahok. Mengajukan jaminan untuk penahanan, untuk jaminan pada pahok supaya bisa diberikan penahanan di luar. Bisa dalam bentuk penahanan kota, karena saya memandang bahwa pahok sangat operatif, sangat operatif, tidak menghilangkan barang.